Jaksa KPK menolak seluruh eksepsi dari terdakwa Frederic Yunadi yang dibacakan dalam sidang hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa menyatakan dakwaan yang dibuat telah diurai dengan jelas dan cermat. Siang nanti montan kuasa hukum Setia Novanto, Frederic Yunadi akan menghadapi putusan salah dari Majelis Hakim atas kasus penghalangan penyidikan dan pemalsuan data medis kliennya. Sidang rencananya akan digelar pada pukul 10. Putusan telah diajukan oleh Frederic atas keberatan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dianggap tidak berwenang mengadili perkaranya. Sementara itu pada sidang sebelumnya yang digelar pada 22 Februari, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menolak seluruh eksepsi terdakwa Frederic. Jaksa menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk mengadili perkara Frederic karena perkara tersebut merupakan satu kesatuan delik dalam penyidikan penuntutan. Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa KPK telah diurai dengan jelas dan cermat, sesuai dengan syarat formil dan material dakwaan. Menanggapi jawaban Jaksa, Frederic tetap pada pendiriannya dan menyatakan Jaksa tidak jeli dalam menggunakan dasar hukum. Jaksa sangat kecewa dengan ternyata Jaksa Penuntut Umum yang ini, mutuh pengetahuan terhadap undang-undangnya itu adalah sangat-sangat kurang. Bagaimana dia mengambil suatu contoh putusan-putusan di pengadilan lain terhadap perkara kasus 21 ini adalah sebagai suatu alasan hukum terhadap untuk melakukan tuntutan sama dengan saya. Indonesia itu adalah hukum kontinental, bukan Anglo-Sixion. Kalau Amerika iya, putusan di pengadilan lain pun itu akan dianggap sebagai suatu alas hukum kepada putusan selanjutnya. Kita tidak berlaku hukum Anglo-Sixion, berarti mereka ini, Jaksa-Jaksa ini kurang pengetahuan umumnya. Dia tidak mengerti Indonesia itu menganut hukum apa.